Saat Lionel Messi sedang berlari, tiba-tiba ada bola yang menghampirinya dan ternyata itu ulah para bocil Para bocil itu mengajak Lionel Messi untuk bermain bola Dan tak disangka para bocil itu bisa melewati Lionel Messi dengan mudah dan mencetak gol Tapi Lionel Messi juga bisa kembali mencetak gol dengan sangat mudah guys Saat sudah satu sama nih, permainan bola pun kini nampak serius antara Lionel Messi dengan para bocil Setelah itu bocil ini menendang bola masuk ke dalam rumah Dan menendang kembali bakal sampai menjatuhkan jemuruan ibu-ibu dan berhasil mencetak gol Setelah bermain begitu lama, Lionel Messi pun nampak heran karena para bocil itu bermain dengan sangat hebat dan tidak masuk akal Sampai akhirnya Messi pun tahu nih kalau para bocil itu curang karena mengendalikan bolanya dengan handphone kayak gini guys Bapak ini menemukan seorang bayi di tempat sampah Bayi itu menangis seperti ingin menyusu Lalu dia bawa dan bertanya-tanya kepada orang-orang Tapi tidak ada satupun orang yang mengakui bayi tersebut guys Jadi bapak ini berniat untuk mengembalikan kembali bayi tersebut ke tempat sampah Tiba-tiba polisi datang dan menuduhnya mencuri bayi Si bapak ini spontan panik dan berkata kalau itu adalah benar anaknya Si polisi pun percaya dan langsung pergi itu Karena bingung, bapak ini pun berniat membuangnya di sebuah sumur Tapi dia merasa tidak enak dan kasihan kepada bayi tersebut Meskipun keadanya susah, dia pun akhirnya mau merawat bayi itu guys Melihat bayinya yang terus menangis Bapak ini kembali ke tempat sampah dan menemukan botol infus dan sedikit susu Dengan begitu sang bayi pun mulai diam tuh Beberapa tahun kemudian, bayi itu tumbuh besar dan si bapak pun sangat menyayanginya Karena tidak bisa bersekolah, si bapak pun mengajari anak itu sebisanya dia guys Saat bapak dan anak ini lagi masak, tiba-tiba polisi datang dan menendang masakan itu sampai berantakan Bapak dan anak ini jadi takut dengan ambukan sang polisi Karena polisi itu, masakan bapak ini jadi tumpah dan kotor sehingga tidak bisa dimakan Anak ini sangat kelaparan Dia sampai meminta belas kasihan kepada pedagang roti Tapi dia malah dimarahi dan diusir Karena dia benar-benar lapar, dia pun nekat mencuri roti tersebut guys Dia sampai dikejar polisi dan sayangnya dia malah terjatuh Dengan kejam, si polisi menginjak roti itu dan memukul sang anak kemudian pergi begitu saja Dengan sedih, si anak mengambil roti dan membuang kembali karena telah kotor Karena kejadian itu juga, si anak pun jadi sakit dan si ayah pun sangat begitu khawatir guys Polisi ini dengan bangga merubah anak itu menjadi seperti patung Tubuh anak ini dilumuri lumpur sehingga membuatnya terlihat mirip dengan patung Para orang-orang mengalungi patung ini dengan bunga tanpa menyadari kalau dia adalah manusia Di atas mimbar ada seorang kepala negara yang sedang berpidato yang berisi tentang hari anak Dia menyampaikan kalau sejak saat ini semua anak-anak di negaranya akan mendapatkan perlakuan yang sama Dia berkata tidak akan ada lagi anak-anak di pinggir jalan dan kelabaran Serta tidak membiarkan anak-anak buta huruf dan kekurangan pendidikan Mendengar ocehan itu, si anak pun menangis Karena dia merasa itu semua adalah omong kosong Singkat cerita, saat acara selesai Semua orang pun pergi dan tiba-tiba anak itu pingsan tanpa ada seorang pun yang menolongnya Si bapak yang telah mencari-carinya Akhirnya bertemu anaknya itu dalam keadaan pingsan dan berlumuran lumpur Si bapak pun berteriak meminta pertolongan Tetapi banyak orang datang yang hanya melihat saja Sekejam itu ke kehidupan ya guys Terima kasih